Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Voli Mania, laga super panas akan tersaji di burhan kelek polibol Salonu di tengah pekan ini. Ada dua tim raksasa asal Istanbul, Turki, Fenerbah Teopet dan Pakifbang Sporkulubu yang akan saling berhadapan. Pertandingan ini menjadi pertandingan pembuka dalam perbola polian negeri tempat hadiah Sopya berada tersebut sebelum pertandingan liga yang akan mulai digelar pada tanggal 14 Oktober mendatang. Match ini juga akan memperbutkan piala pertama yang diperbutkan dalam perbola polian Turki. Baiklah, poli wan dan poli wati yang maunya selalu begini atau begitu atau begini begitu-begini begitu, kali ini Gatsuka Foli akan menghubungkan head-to-head pertandingan Turkish Women's Super Cup 2023 antara Fenerbahce versus Pakifbang. Kepinggir laut mencuci keset sambil memancing ikan kakap. Poli mania inilah head-to-head pertandingan Turkish Women's Super Cup, anjay! Layaknya laga Super Big Match sudah pasti akan tersaji perang bintang. Seperti juga dalam laga ini, ada dua oposite kelas dunia yang akan saling aduk ketajaman, antara Magdalena Stisiak dengan Jordan Tamsen. Menarik ditunggu pertarungan dua oposite baru dari masing-masing tim ini. Pertarungan di posisi outside hitter tak kalah menarik, ada melihat di Kane yang akan head-to-head dengan Gabi Guimarães. Juga ada adu kecerdikan antara Arina Fedorotseva dan Nali Pranti. Di posisi satu, sepertinya Stefano Lavarini akan langsung menurunkan Bojana DRK, sementara Gidati, besar kemungkinan masih akan mempercayakan James Wosbay untuk mengisi posisi ini. Dua tandeman middle blocker tim nasional Turki yang baru saja menjuarai Viennil dan Eurovoli, kali ini harus saling berhadapan. Ada Iber Ardem Dundar versus Zehra Gunes. Begitupun di posisi Libero, ada dua Libero tim nasional Turki yang harus adu ketangkasan dalam mengawal pertahanan, Gizem Orge versus Eka Eka. Jika melihat dari lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Fakif Bang sedikit lebih unggul. Fakif Bang menang atas Venerbahce di Champions League pada 14 April 2023. Saat itu Fakif Bang unggul 12-15 di babak Golden Seed. Kemudian Fakif Bang menang 3-0 atas Venerbahce di Takesh Cup pada 30 April 2023. Fenerbahce unggul 3-1 atas Fakif Bang di Sultanar Ligi pada 3 Mei 2023. Lalu Fakif Bang menang 3-0 atas Fenerbahce di Sultanar Ligi pada 5 Mei 2023. Dan pada pertemuan terakhir, Fenerbahce berhasil mengungguli Fakif Bang 11-15 di babak Golden Seed Final Sultanar Ligi yang berlangsung pada tanggal 6 Mei 2023. Guys, menurut kalian siapa yang akan menang kali ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Mimin pengen-pengen-pengen tahu bingit nih predisi dari kalian. Sekarang saya harus pamit terlebih dahulu. Kita berjumpa lagi di esok hari. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios gasuka poli, kal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.